Intro Misteri Burak Kendaraan Rasul yang menakjubkan Pemirsa beriman Seperti yang kita tahu Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa Isra' Mi'raj Diantar menemui Allah SWT di Arashi Dengan kendaraan bernama Burak Dan hanya dalam waktu satu malam saja Dengan izin Allah SWT Rasulullah SAW menembus angkasa Dan berkeliling alam semesta Dengan menaiki Burak Namun seperti apakah sebenarnya Bentuk Burak tersebut? Burak termasuk binatang goy Yang tidak akan pernah kita jumpai di alam ini Sementara Rasulullah SAW Pernah menaikinya ketika Isra' Mi'raj Maka itu adalah bagian dari keistimewaan Dan mukzizat beliau dari Allah Yang tentu saja tidak mungkin bisa ditiru orang lain Allah SWT berfirman yang artinya Dialah Tuhan yang mengetahui yang goy Dan dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun Tentang yang goy itu Kecuali kepada Rasul yang diridoinya Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya Quran Surah Al-Jin ayat 26 hingga 27 Maka mengingat ini masalah goy Sikap yang harus kita kedepankan adalah Mengikuti dan meyakini apa yang disebutkan dalam dalil Artinya kita hanya boleh meyakini Sesuai informasi yang sahih Dari Nabi Muhammad SAW Di antara bentuk dan sifat buruk disebutkan dalam hadis sohih adalah Bentuknya seperti binatang tunggangan Ukurannya lebih tinggi dari keledai Dan lebih pendek dari bigal Bigal adalah peranakan hasil perkawinan antara kuda dengan keledai Kemudian berwarna putih Langkah kakinya sejauh ujung pandangannya Dan dapat diikat sebagaimana layaknya hewan tunggangan Ini dijelaskan dalam hadis salah satunya dalam hadis berikut ini Rasulullah SAW bersabda Kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih Namanya buruk Lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek dari bigal Satu langkah kakinya di ujung pandangannya Lalu aku dinaikkan diatasnya Hadis Riwayat Ahmad 17835 Muslim 164 dan yang lainnya Lalu apakah buruk memiliki sayap? Banyak yang mengilustrasikan Buruk layaknya gambar kuda bersayap Bahkan kadang ditambah tanduk Namun ternyata tidak dijumpai adanya riwayat yang menjelaskan bahwa buruk itu bersayap Ibn Durraib mengatakan bahwa Buruk berasal dari kata al-barki atau kilat karena kecepatannya Adik mengatakan Dinamakan buruk dikarenakan terlalu bersih, mengkilat dan sangat cepat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Menggambarkan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah SAW Menggunakan kendaraan secepat kilat Dalam firmannya yang artinya Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka Setiap kali kilat itu menyinari Mereka berjalan di bawah sinar itu Dan apabila gelap menerpa mereka Mereka berhenti Sekiranya Allah menghendaki niscaya dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka Sungguh Allah kuasa atas segala sesuatu Quran Surah Al-Baqarah ayat 20 Berdasarkan penelitian Kilat atau sinar bergerak sejauh 186.000 mil Atau 300.000 di kilometer persatuan yang sangat jauh meninggalkan detik Sementara diketahui Jika jarak matahari dari bumi sekitar 93 juta mil Maka diperlukan waktu dilintasi oleh sinar dalam 8 menit Dan jika dibandingkan dengan waktu yang diperlukan malaikat untuk dilintasi alam raya Satu hari malaikat berbanding 50.000 tahun waktu bumi Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang artinya Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun Quran Surah Al-Marij ayat 4 Dengan demikian Hal ini jelas bahwa Isra' Mi'raj merupakan suatu perjalanan yang digunakan untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Kepada hamba-hambanya Wallahu'alam Semua ilmu pengetahuan Hanya milik Allah SWT Amin Transportasi dari masa ke masa Pemirsa beriman safar Seperti yang kita tahu Alat transportasi adalah salah satu kebutuhan hidup manusia Dan menjadi kebutuhan primer saat ini Seakan manusia tidak dapat hidup tanpanya Pada masa silam Sebelum orang mengenal peralatan transportasi Perhubungan dari satu tempat ke tempat lain dilakukan dengan berjalan kaki Sedangkan untuk mengangkut barang-barang atau hasil buruan Manusia membawanya dengan cara dipanggul dibahu Setelah akal manusia berkembang Barang-barang diangkut dengan menggunakan gelondongan kayu yang bulat Yang dapat digulirkan dengan mudah Dan seiring dengan perkembangan zaman Manusia mulai menemukan cara baru Untuk membantu dan mempertahankan hidup Mereka mulai memanfaatkan beberapa jenis hewan tunggangan Sambil membawa berbagai muatan Kemudian setelah roda ditemukan Barulah manusia membuat kereta barang dan kereta penumpang yang ditarik oleh hewan Namun pemirsa Ternyata Al-Quran sejak 14 abad silam Telah lebih dulu menjelaskan alat-alat transportasi Dalam firman Allah yang artinya Dan ia hewan ternak mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya Kecuali dengan susah payah Sungguh rokmu maa pengasih maa penyayang Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai Untuk kamu tunggangi dan menjadi hiasan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui Quran Surah An-Nahl ayat 7 hingga 8 Jika kita perhatikan ayat tadi Ternyata semua kendaraan telah disebut dalam Al-Quran Bukan hanya kuda, bagal, dan keledai saja Karena pada akhir ayat Dijelaskan bahwa Allah menciptakan apa yang tidak diketahui manusia Ya, akhir dari ayat itu menjadi isyarat Bahwa pada nantinya akan bermunculan kendaraan baru dengan berbagai macam bentuk dan kecanggihannya Namun manusia pada zaman itu belum bisa mengerti dan memahaminya Bayangkan saja Siapa yang menyangka akan tercipta burung besi atau pesawat terbang Yang dapat terbang begitu cepat menembus langit dan awan Sungguh akal manusia pada saat itu belum bisa memahaminya Seiring berjalannya waktu Ketika jumlah manusia terus berkembang Sarana yang ada sudah tidak memadai lagi Maka untuk memenuhi kebutuhan manusia Allah menciptakan berbagai sarana dan kendaraan Untuk memudahkan manusia berhubungan satu dengan yang lainnya Setelah ribuan tahun manusia menggunakan alat transportasi tradisional Seperti untak, kuda dan keledai Bahkan pada awal abad ke-20 Mulai muncul alat transportasi yang lebih canggih Seperti kereta api, mobil, motor, bahkan pesawat terbang Jika bukan karena kandak Allah atas makhluknya untuk memahami ilmu-ilmu tersebut Tentu manusia tidak akan mampu memanfaatkan seonggok besi Untuk membawa dirinya ke suatu tempat tujuan Bahkan Allah mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia Agar dapat diterapkan Seperti dalam firmannya yang artinya Dan kami angkut Nuh ke atas perahu yang terbuat dari papan dan paku Quran Surah Al-Qamar ayat 13 Dalam ayat ini Allah menjelaskan alat transportasi yang terbuat dari papan dan paku Al ini mengisyaratkan adanya pengajaran dari Allah kepada manusia Tentang bahan baku pembuatan perahu Seakan-akan Allah mengabarkan bahwa perahu Nabi Nuh alaih salam Terbuat dari papan dan paku Agar menjadi contoh bagi manusia untuk membuatnya Ya, perjalanan yang semula ditempu berhari-hari dengan perjalan kaki Sekarang bisa ditempu hanya dalam beberapa jam saja Dengan kendaraan mobil atau motor Perjalanan antar kota dan negara yang dahulu membutuhkan waktu berbulan-bulan Sekarang bisa ditempu hanya beberapa jam saja Bahkan pesawat terbang Allah telah memenuhi semua kebutuhan manusia Dengan menciptakan berbagai alat transportasi Sehingga Allah mahu pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!